Selamat datang di video selanjutnya. Ibu Bapak sekalian, tidak seperti pemerintah pembuka yang lebih menekankan pada karakteristik yang eksis di status quo sekarang ini karena tuntutan yang berubah-ubah. Pemerintah penutup lebih menekankan kepada dampak yang dihasilkan dari glorifikasi karis spesialis, memerlukan dan menuntut seseorang untuk memiliki pengetahuan dalam banyak subjek atau bidang. Tetapi di sisi lain, kami satu persepsi dengan pemerintah pembuka. Dalam melihat glorifikasi karis spesialis, dampak dari globalisasi dan kemajuan teknologi. Ada beberapa poin argumen yang akan kami sampaikan untuk menanggapi masi perdebatan ini. Yang pertama, glorifikasi sendiri merupakan sebuah proses, cara, perbuatan, meluhurkan maupun memuliakan. Selanjutnya, spesialis seseorang profesional dengan kompetisi yang berorientasi pada spesifik job test. Oleh karena itu, kami menyesali glorifikasi spesialis karena pada saat ini dengan kemajuan zaman ke arah kemajuan yang lebih dari sekarang ini, yaitu revolusi industri 4.0. Glorifikasi karis spesialis sudah tidak relevan karena dikhawatirkan sumber daya manusia Indonesia tidak bisa bersaing dan mengikuti perubahan. Poin argumenasi yang kedua, akan banyak talenta-talenta yang akan tersingkirkan apabila karir spesialis masih diglorifikasikan. Glorifikasi spesialis juga membuat orang-orang yang terkendala secara finansial tidak bisa memiliki kesempatan untuk bersaing secara sehat. Padahal, negara sudah menjaminnya dalam perundang-undangan yang sudah berlaku dan dijamin juga seluruh orang yang ada di dalamnya, bahwa setiap orang memiliki hak untuk pekerjaan, pendidikan, dan sektor kehidupan lainnya. Dengan demikian, adanya glorifikasi karis spesialis ini adalah bentuk diskriminasi terhadap kemampuan angkatan muda yang masih minim secara pengalaman dalam bidang pekerjaan. Dalam sektor pendidikan, glorifikasi karis spesialis menghasilkan lulusan yang terpaku pada satu bidang ilmu tanpa ada rasa minat terhadap bidang ilmu lainnya. Poin argumenasi yang ketiga, glorifikasi karis spesialis membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dengan hal ini, maka akan memangkas waktu lain untuk seharusnya bisa dipergunakan untuk pengembangan dalam bidang ilmu lainnya. Seperti yang kita tahu, untuk menjadi orang yang spesialis atau khusus atau handal dalam bidangnya, dibutuhkan pengalaman dan pendidikan yang memberikan waktu belajar lebih lama dan dengan muatan materi yang banyak pula. Contohnya, dalam posisi pekerjaan spesialis, prone and developer yang berperan hanya dalam satu bidang, berbeda dengan full stack developer yang berperan di berbagai bidang. Alternatif rekomendasi yang kami tawarkan sebagai pihak pemerintah penutup dalam perdebatan kali ini adalah Karis spesialis tidak diperlukan diglorifikasikan lagi karena kita tidak pernah mengetahui dan tidak bisa mendebak perkembangan zaman. Skill yang dibutuhkan di kemudian hari, maka lebih baiknya jika glorifikasi spesialis dibuat menjadi general untuk menciptakan insan yang mampu bersaing dalam persaingan di percaturan dunia. Argumentasi penutup sekaligus konklusi kami sebagai pihak pemerintah penutup dalam mausin perdebatan ini adalah kami sangat menyesali glorifikasi karis spesialis dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari. Terima kasih.